Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku pemirsa tembelang tv yang senantiasa dirahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya untuk di video saya kali ini saudaraku saya akan kembali membaca buku sejarah perjuangan pangeran diponegoro sebuah buku yang ditulis oleh Kironi Sadiwo saudaraku untuk di video yang kemarin terkait membaca buku saya tentang perjuangan pangeran diponegoro ini yaitu tentang putra putri pangeran diponegoro dan marilah saudara-saudaraku kita lanjutkan membaca kita terkait sejarah perjuangan pangeran diponegoro tentang putra putrinya biar kita sedikit walaupun tidak banyak mengerti paham tentang sejarah pangeran diponegoro kita mulai saudaraku bismillahirrohmanirrohim saudaraku Raden Mas Rook atau Raed atau pangeran Hasan ini lahir tahun 1816 Raden Mas Rook merupakan adik kandung dari Raden Mas Junet usianya sekitar sembilan tahun ketika mengikuti ayahnya dalam medan peperangan bersama kakaknya dia ikut merasakan bagaimana kehidupan dalam pengungsian Raden Mas Rook ini saudaraku selalu mengikuti perjalanan ayahnya dalam medan perang selain karena putra dari istri permaisuri kedua pangeran diponegoro juga akan menyiapkan Mas Rook agar nanti di kemudian hari dapat menjadi seorang pemimpin agama sampai disini dapat dijelaskan bahwa saudaraku ada empat putra pangeran diponegoro yang dibuang Belanda ke Ambon pada buku The Power of Prophecy yang ditulis oleh Peter Kerry halaman 746 dijelaskan bahwa pada akhir tahun 1845 pangeran diponegoro menanyakan kepada Gubernur Jenderal di Makassar perihal tiga anaknya yaitu pangeran dipokusumo kemudian Raden Mas Rook serta pangeran diponingrat yang diberitakan mengalami sakit tekanan jiwa pangeran diponegoro juga menanyakan anaknya yang tertua yang mengalami pembuangan di Sumonep Madura pada tahun 1834 setelah memberontak di Kedu dan belum pernah terkirim kabar saudaraku itulah putra dari pangeran diponegoro yang ke-6 yaitu Raden Mas Rook kemudian saudaraku yang ke-7 ini adalah putri dari pangeran diponegoro yang bernama Raden Ayu Impun atau Raden Ayu Basa Mertonegoro ini lahir tahun 1812 Raden Ayu Impun ini adalah putri pangeran diponegoro dengan Raden Ayu Ratno Diwati ketika perang diponegoro mulai pecah Raden Ayu Impun dinikahkan dengan kakak sentot Alibasa Prawiro Dirjo yang bernama Raden Basa Abdul Kamil yang juga merupakan pejuang pangeran diponegoro ini yang bertugas atau bergerilya di wilayah barat Kaliprogo Raden Basa Abdul Kamil kemudian diberi gelar Noto Dirjo dan diberikan kedudukan setingkat tumenggung dan biasa dipanggil Raden Basa Kipra Raden Basa Abdul Kamil banyak dilakukan di wilayah Mbak Gelen dan beliau gugur di medan perang di Mbak Gelen Sudaraku setelah Raden Basa Abdul Kamil tewas dalam peperangan kemudian Raden Ayu Impun dinikahi oleh tumenggung Mertonegoro atau Jaya Permadi anak laki-laki tertua dari Patih dan Urjo II sehingga kemudian terkenal dengan nama Raden Ayu Basa Mertonegoro pernikahan dengan Raden Ayu Impun ini adalah pernikahan kedua antara Basa Mertonegoro dengan anak perempuan pangeran diponegoro karena sebelumnya Basa Mertonegoro sudah menikahi Raden Ayu Munteng Sudaraku itulah tadi sedikit saya membaca tentang Putra Pupri Pangeran Diponegoro mudah-mudahan bermanfaat dan ikuti channel saya terus di Tembelang TV terima kasih saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh